Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acetapan News kembali hadir menemani Anda dengan jumlah informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi kami Bersama saya Rasdia Laudi inilah berita selengkapnya Program Tentara Manunggal masuk desa ke 102 wilayah Kodin 1420 Sidrap Menyasar dua desa di kecamatan berbeda Seperti yang dilakukan di Dusenggukere, Desa Cenrana, Kecamatan Pancalauta, Satgas TMMD Membuka akses jalan sepanjang 5,6 km Program Tentara Manunggal masuk desa atau TMMD ke 102 wilayah Kodin 1420 Sidrap Kali ini memilih dua desa di kecamatan berbeda sebagai sasaran program TMMD Kedua desa tersebut yakni Desa Cenrana Tepatnya di Duseng Bukire, Kecamatan Pancalauta Kemudian Desa Botok, Kecamatan Peturia, Kabupaten Sidrap Untuk wilayah desa Cenrana, ini program TMMD melakukan perintisan jalan dan peningkatan jalan desa Cenrana Akses di Dusenggukere ini memang sangat sulit Dimana jalan terjal, berkelok dan naik turun Jika hujan, jalan pun menjadi becek dan licin serta berlumpur Kondisi tersebut tentu saja membuat aktivitas warga tak bisa bercelan normal Sementara di Duseng Bukire ini juga tergolong sebagai desa yang memiliki potensi cukup besar Selain hasil bumi yang dihasilkan seperti cengkeh, coklat dan beberapa komoditi lainnya Juga di sejumlah titik menuju Duseng Bukire ini Kita juga akan mencumpai tempat-tempat yang menyukukan pemandangan elok Bahkan di beberapa titik ketinggian kita juga dapat melihat pemandangan hamparan Danau Sidenreng Sementara di desa Cenrana ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 891 jiwa Yang tersebar di tiga dusun yaitu Bukire dengan 262 jiwa Copo Saluren dengan 281 jiwa Dan Pakasaloe dengan 348 jiwa Jadi itu kehidupan sehari-hari masyarakat di dusun Bukire desa Cenrana Yaitu mata pencerang yaitu berkebun Jadi produk unggulan disini yaitu cengkeh Jadi produk cengkeh Kemudian ada juga kopi Kemudian kalau buah-buahan itu durian Kemudian ada juga perkabunan kemiri Itu menjadi kemudian unggulan di Bukire Terus untuk jumlah penduduk sendi itu ada sekitar berapa? Kalau jumlah penduduk keseluruhan desa Cenrana itu sekitar 891 Terus di dusun Bukire itu sekitar 200an Terus bagaimana tanggapannya dengan adanya program TMMD ini? Jadi atas adanya program TMMD ini Kami atas nama masyarakat desa Cenrana sangat bersyukur Karena hal seperti inilah sebenarnya yang kami tunggu-tunggu Mungkin sebagai langkah awal perhatian pemerintah disini Karena kami desa Cenrana termasuk desa yang tertinggal dari desa-desa yang lain Jadi ini harapan besar kami langkah awal Supaya ke depannya lebih diperhatikan lagi Yang paling dibutuhkan Pak untuk masyarakat desa Cenrana Kira-kira apa yang paling urgent dibutuhkan oleh masyarakat sini? Jadi kalau persoalan secara keseluruhan di desa Cenrana itu Dari 3 dosen itu sebenarnya masih baru 30% yang mendapatkan aliran listrik dari PLN Jadi sisanya itu menggunakan pembangkit listrik tanaga air dan genset Kemudian yang kedua termasuk jalan Akses jalan masih sangat perlu ditingkatkan Yang ketiga persoalan kawasan hutan Jadi sebenarnya di desa Cenrana itu Perkebunan masyarakat dari dulu Masih zaman Belanda Kita sudah dikuasai oleh masyarakat desa Cenrana Tapi sekarang karena adanya kawasan hutan produksi terbatas Itu terbatas masyarakat untuk berkebun apa Harapannya dengan adanya Begitu ya Pak? Harapannya Harapan kedepannya Adanya program TMMD ini Jadi harapan kedepan dengan program TMMD Supaya Namanya jalan ini Supaya berkesinambungan lah Dibangun Jadi jangan sampai sudah dirintis Karena kita dari dana desa juga terbatas Karena mengingat di desa Cenrana itu ada tiga dusun Yang berjauhan Jadi jalan dusun itu masih ada sekitar lebih 20 kilo Jadi kalau cuma mengandalkan dana desa itu terbatas Jadi kalau bukan dari pemerintah daerah itu sangat sulit Karena kalau jalan tidak berkesinambungan Lama baru dilanjutkan pasti rusak lagi Sementara berkat koordinasi bersama pemerintah daerah program TMMD 100 Dual Wilayah Kodi 1420 Sidrap ini Satgas TMMD menyasar perintisan dan peningkatan jalan Untuk menunjang akses transportasi masyarakat sepanjang kurang lebih 5.600 meter Erwin Parolai melaporkan